bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak siswa siswi kelas 11 semoga sehat ya di akhir pekan ini bagian anak-anak kita akan lanjutkan pelajaran kita sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini adalah pesan pagi ini weekend ya bukanlah kesandaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit artinya kalau kalian sudah sabar suatu saat kalian mengatakan sabar itu ada batasnya itu berarti namanya tidak sabar sabar itu tidak berbatas kemudian begitu juga dengan ikhlas ikhlas pembelajaran daring seandainya nanti tahun depan masih daring kalau misalkan kalian masih nersullah masih ngeluk itu namanya bukti tidak ikhlas padahal kalau kita lihat semua perbuatan manusia terutama muslimnya ketika dia melakukan kebajikan meskipun kebajikan itu benar di sisi Allah tapi kalau tidak ada keikhlasan maka tidak berpahala jadi kamu daring setahun rong tahun pelung tahun tapi kamu tidak ikhlas maka tidak ada pahala ngerjakan tugas ngerjakan tugas hari ini akan belajar tentang titik dan nilai stasioner masih ingat ya saya punya kurva ini oke sudah pasti ya yang merah ini adalah naik yang biru itu adalah turun merah naik sehingga dari sini kita punya dari sini FB ini dia naik sampai suatu titik pada X sama dengan A dia berhenti berhenti ini yang dinamakan stasioner dimana turunan pertamanya sama dengan 0 sehingga titik stasioner disini pasti nanti titik itu kan pasangan X,Y X nya kita dapatkan dari turunan pertamanya sama dengan 0 Y nya kita dapatkan nilai X tadi dimasukkan ke fungsinya begitu dapatlah kita titik stasioner begitu kemudian disini turun turunan itu berarti turunan pertamanya lebih kecil dari 0 kemudian sampai disini dia berhenti ini juga stasioner ya jadi ini nanti titik yang ada disini maka pasangannya juga X,Y ya dimana X nya itu adalah kita dapatkan dari turunan pertamanya kemudian Y nya kita dapatkan dari hasil X yang didapatkan dari turunan pertama kita masukkan ke Y kemudian disini karena fungsinya naik maka ini adalah F absen X lebih besar dari 0 berarti ini kalau saya tulis ini F absen X lebih besar dari 0 untuk kasus yang naik kasus yang stasioner F absen A ini yang saya tulis A ya karena dia langsung dicari titik stasionernya F absen A sama dengan 0 kemudian ketika turun dia ini F absen X lebih kecil dari 0 stasioner juga sama F absen karena disini X nya adalah B F absen B sama dengan 0 kemudian yang ini adalah naik lagi F absen X lebih besar dari 0 begini ya oke kemudian kita lanjut kita punya jenis-jenis nilai stasioner ya kalau jenis-jenis nilai stasioner kalau pertama kali dia grafiknya itu turun ya kemudian berhenti kemudian naik oke anak-anak kita teruskan ya tadi sudah saya jelaskan ya kalau misalkan bentuknya seperti ini grafiknya dimana dia pertamanya sebelah kiri adalah fungsinya turun kemudian berhenti kemudian naik maka ini dikatakan titiknya kan titik paling paling kecilnya kan disini anak-anak berarti ini namanya titik balik minimum oke kemudian misalkan dia kondisinya naik kemudian berhenti kemudian turun maka ini kan berarti ini titik puncak berarti disini nanti dinamakan titik balik maksimum ya kasus yang pertama dengan yang kedua ini kita sering mendapatkannya ya kemarin-kemarin soal-soal juga terkait dengan ini kemudian kasus yang belum itu ini anak-anak ternyata yang sebelah kiri fungsinya naik kemudian berhenti dia naik lagi nah ini namanya adalah titik belok berarti bukan titik balik ya titik belok begitu juga yang sini habis turun berhenti turun lagi itu berarti disini juga titik belok oke jadi jelas ya ini yang ini titik balik minimum ini titik balik maksimum yang ini titik belok yang ini juga titik belok oke jelas ya ilustrasinya untuk berikutnya juga bisa kita pakai yang ini nah ini ya anak-anak ya nah ini sudah ada saya tulis ini sehingga titik A, F, A yang ada disini di puncak ini merupakan titik balik maksimum kemudian yang ini yang ini ya kita punya B, F, B B itu adalah kok B ya ini saya ini nggak kelihatan A ya ini A ya ini A A, F, A ini F, B nggak apa-apa deh jadi yang perlu kalian lihat aja ini adalah titik balik minimum ini adalah titik belok dan ini titik belok boleh titik belok saja atau titik belok horizontal sama saja ya dimana nanti ini selain kita pakai menggunakan turunan pertama kita juga bisa menggunakan turunan kedua oke bisa anak-anak ya insya Allah bisa lanjut anak-anak untuk selanjutnya supaya jelas kita pakai soal-soalnya ya saya ganti buban dulu kita coba soalnya ya nomor 1 fungsi F, X sama dengan 3, X kuadrat min 6, X plus 5 naik dalam interval kita tulis dulu F, X sama dengan 3, X kuadrat min 6, X plus 5 oke ditanya dia naik berarti harus turunkan dulu kan kita turunkan dulu turunannya berapa ini 3 nya diem X kuadrat kita turunkan adalah 2, X ya min 6, X kita turunkan min 6 5 kita turunkan adalah 0 ya sehingga turunan pertamanya disini menjadi 3 kali 2 6, X min 6 begini anak masih ingat kan F, X akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 kan begitu ya nah sehingga dari sini kita harus cari titik stasional yang jauh dulu ya kita cari titik stasional yang jauh dulu coba 6, X min 6 saya tulis disini 6, X min 6 sama dengan 0 dulu oke berarti 6, X sama dengan min 6 nya pindah jadi 6 disini berarti X sama dengan 6 dibagi 6 bukan 6 dikurangi 6 karena ini perkalian anak-anak 6 dibagi 6 yang ini dibagi ini adalah 1 berarti titik stasional nya cuma X sama dengan 1 kita kan butuh yang naik maka F absen X ini harus lebih besar dari 0 ini naik sehingga kalau kita pakai garis bilangannya ya Allah Bu Amla tidak membawa penggaris ini gimana ini bentar saya carikan alat yang bisa dipakai untuk menggaris semoga bisa ya gimana ya tidak ada ya sudah tidak apa-apa oke sebentar kita lanjutkan ya karena disitu titik stasional nya cuma satu anak-anak maka saya pakai di sebelah sini aja ya garisnya ini ini dengan ini dengan ini oke coba ya Bismillah semoga garisnya lurus ya nah oke titiknya cuma satu ya stasional nya ya titiknya cuma satu dan angkanya satu sebelah kiri pasti dia kita cari x-nya yang lebih kecil dari satu misalkan kita pakai x sama dengan 0 ya sebelah kanan kita pakai yang x lebih besar dari satu angka yang lebih besar dari satu berapa bisa angka 2 kan begitu baru kita cek pakai ini oke sehingga turunan pertamanya adalah kita tulis dulu gimana tadi ini ya 6x-6 ya 6x-6 sama dengan langsung saja apa di bawahnya saja di bawahnya saja ya insya Allah mana tadi ya oke berarti kita ganti x-nya dengan 0 berarti f absent 0 sama dengan 6x0 dikurangi 6 hasilnya adalah min 6 min 6 kan dia tidak lebih besar dari 6 dia lebih kecil berarti ini pasti disini turun ini turun bukan yang dimaksud dengan soal yang dimaksud di soal itu dia naik maka kita coba yang sebelah kanan yuk kalau kita turunkan kalau kita cari untuk turunan pertama dari x sama dengan 2 maka 6x2 begini ya dikurangi 6 6 x 2 12 12 kurangi 6 adalah 6 positif ya berarti ini yang naik jadi ini nanti gambarnya yang ini sebentar merah ya biru saja yang ini turun ya kan yang ini turun dulu kan kemudian dia belok kemudian dia naik begini ya nanti gambarnya kita butuh yang naik sehingga f absen x naik pada saat berapa dia pada saat f absen x naik pada interval berapa yang ini ya x lebih besar dari 1 selesai berarti jawabannya yang mana x lebih besar dari 1 jawabannya yang 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 B gini ya nanti oke jawabannya yang yang B selesai bisa ya bisa lanjut berikutnya nomor 2 nomor 2 fungsi fx sama dengan min 4x kuadrat ditambah 24x min 10 kita tulis dulu fx sama dengan min 4x kuadrat ditambah 24x min 10 oke karena dicari dia turun maka kita turunkan dulu anak-anak f absen x kita turunkan dulu 4nya diem min 4 sorry min 4nya diem x kuadrat diturunkan adalah 2x oke ditambah 24x diturunkan adalah 24 min 10 diturunkan adalah 0 sehingga hasilnya untuk f absen x sama dengan min 4 dikali 2 adalah min 8x ditambah 24 ini anak-anak oke kita cari ini stasionernya dulu min 8x ditambah 24 sama dengan 0 berarti min 8x sama dengan 24 pindah ke kanan berarti min 24 berarti x sama dengan min 24 dibagi min 8 ini ya hasilnya berapa min bagi min plus ya anak ya 24 dibagi 8 maka hasilnya dia adalah 3 sehingga dari sini kita punya 1 titik stasioner anak-anak 1 titik stasioner hasilnya adalah titiknya x nya adalah 3 kita coba ini sama ini alhamdulillah ditiknya cuma 1 berapa angkanya 3 sebelah kiri dari angka 3 bisa 2 bisa 1 bisa 0 tapi saya suka pakai 0 oke sebelah kanan dari 3 kita pakai yang dekat-dekat 4 kita cek anak-anak turunan pertamanya turunan pertamanya tadi mana turunan pertamanya adalah min 8x plus 24 min 8x plus 24 begini maka untuk x sama dengan 0 saya masukkan min 8 dikali 0 ditambah 24 oke hasilnya adalah 24 positif atau negatif positif berarti dia ini naik anak-anak kita kan tidak cari yang naik kita cari yang turun sehingga kita coba satunya f absen dari x nya saya masukkan angka 4 berarti min 8 dikali 4 ditambah 24 min 8 dikali 4 ini adalah minus 32 ditambah 24 hasilnya adalah min 8 yang minus ya berarti ini yang turun sehingga gambarnya itu menjadi ini naik kemudian berhenti dia kemudian turun begini anak gambarnya oke yang ditanya apa sekarang yang ditanya adalah dia adalah fungsinya fungsi turun berarti kalau turun fx akan turun pada interval mana yang turun yang ini ya dia lebih dari 3 x lebih besar dari 3 selesai berarti jawabannya yang mana oh nah tadi nomor 1 adalah b nomor 2 adalah x lebih besar dari 3 berarti yang e begini ya oke bisa ya bisa insyaallah nomor 3 kita lihat nomor 3 ini yang tadi yang b kemudian yang e oke nomor 3 nomor 3 fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 24x min 12 fx sama dengan x pangkat 3 kelihatannya min 9x kuadrat ditambah 24x min 10 oh sorry min 12 benar gak x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 24x min 12 oke kita turunkan dulu ya kita turunkan dulu yuk kita turunkan berarti dia hasilnya adalah berapa ini turunkan 3x kuadrat oke min 9nya diem x kuadrat diturunkan 2x ditambah 24 turun 24x turunkan dan 24 min 12 turun adalah 0 berarti turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 18x plus 24 gini ya oke kita cari titik stasionalnya dulu 3x kuadrat min 18x plus 24 sama dengan 0 oke kita faktorkan ya anak-anak ya 3x kuadrat itu 3x dan x 24 itu boleh 6 sama 6 dikali 4 ya 6 dikali 4 selain 6 dikali 4 kita punya 24 itu berapa lagi ya 2 dikali 12 ya atau 8 dikali 3 10 nah ini kita cari kita coba-coba supaya hasilnya nanti hasilnya adalah min 18 berapa ya kalau 6 dengan 4 6 dengan 4 berapa ya dan anak-anak dimana ini 24 ya 12 dengan 2 ya 12 dengan 2 12 dengan 2 karena disini min disini plus maka ini min min bener ya min 12 ditambah min 6 min 18 bener anak-anak oke lanjut berarti 3x min 12 sama dengan 0 ya berarti 3x sama dengan min 12 nya pindah adalah 12 maka x sama dengan 12 dibagi 3 itu adalah 4 atau satunya x min 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2 oke dari sini maka kita pakai titik-titik tersebut ke dalam garis bilangan kita pakai titik tersebut ke dalam garis bilangan titiknya satunya menceng anak-anak masya Allah susah sekali sebentar ya titiknya ini sama ini menggambar di komputer itu menggaris saja harus banyak latihan saya ini supaya bisa lurus manggap lurus ya oke yuk ada 2 titik titik stasionalnya 4 dengan 2 yang paling kiri mana ya 4 atau 2 2 ya 2 dulu baru 4 oke yang sebelah sini ada angka berapa ini misalkan ada angka 1 bolehlah kita pakai angka 1 ya yang tengah berapa ini 2 dengan 4 ada 3 ya bener ya kemudian yang sini ada berapa ini ada 5 kita pakai x sama dengan 1 sama 3 sama 5 untuk mengecek ya mengecek sesuai dengan pertanyaan dia itu naik pada interval berapa oke kita punya f absen x nya mana f absen x nya tadi ini anak-anak ya 3x kuadrat min 18x plus 24 kita cek titik-titiknya angka 1 kita masukkan kita masukkan angka 1 berarti 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 18 dikali 1 ditambah 24 3 dikali 1 itu adalah 3 min 18 x 1 adalah min 18 ditambah 24 3 dikurangi 18 itu adalah min 15 ya min 15 ditambah 24 itu adalah 9 berarti untuk f absen 1 dihasilnya 9 ini positif maka dia naik anak-anak oke sehingga dari sini kalau kita gambarkan dia naik ini naik naik nah begini nah naik dia oke kita lanjutkan lagi sekarang yang kedua kita cek angka 3 yang ada pentolnya ini tidak boleh di cek ya karena ini pasti stasioner pasti dia itu berhenti hasilnya pasti 0 nih nanti di sini oke jadi yang kita cek 1, 3 dengan 5 jangan bingung ya maka f absen sekarang yang kedua yang tengah adalah 3 berarti 3 dikali kita masukkan x nya dengan 3 3 kuadrat dikurangi 18 dikali 3 ditambah 24 oke hasilnya sama dengan 3 kuadrat ini 9 9 x 3 itu 27 min 18 x 3 ini berapa 8 x 3 ini 4 2 x 54 ya ditambah 24 berapa ini hasilnya min 54 tambah 24 ini aja min 30 min 30 sama 27 berarti min 3 negatif ya kalau negatif berarti ini turun berarti yang tengah itu anak-anak dia turun nah belok begini terus berhenti disini dia turun begini anak kalau gambarmu bagus ya kemudian dia berhenti disini lagi kita cek yang terakhir dengan angka 5 kita cek dengan angka 5 x absen 5 5 ya kita masukkan ke sini sama dengan 3 x kuadrat 3 dikali 5 kuadrat 3 dikali 5 kuadrat oke 3 dikali 5 kuadrat kemudian dikurangi 18 dikali 5 ditambah 24 hasilnya adalah 3 dikali 5 kuadrat ini 25 25 x 3 75 oke 18 dikali 5 ini adalah 90 ditambah 24 75 dikurangi 90 ini adalah 15 anak-anak min 15 ya min 15 ditambah 24 berarti plus 9 berarti dia main oke karena positif ya sehingga hasilnya disini menjadi dia naik mana kursor saya dia naik gini anak-anak nah sudah kelihatan kan sekarang kita kembali ke pertanyaannya pertanyaannya apa fungsi fx x kuadrat min 9 x kuadrat sorry x pangkat 3 ini ya dia naik berarti cari yang naik berarti ini sama ini berarti yang tengah bukan ya berarti fx akan naik pada interval interval fx akan naik pada interval berapa ini dia lebih kecil dari 2 ya di sebelah kirinya 2 kan berarti x lebih kecil dari 2 atau dia lebih besar dari 4 berarti x lebih besar dari 4 begini ya selesai berarti yang mana jawabannya yuk yang mana jawabannya x lebih kecil dari 2 dan x lebih besar dari 4 jawabannya adalah yang A oke bisa ya bisa insyaallah kemudian kita coba nomor 4 nomor 4 tadi B E dan A oke nomor 4 nomor 4 fungsi fx sama dengan yuk fx sama dengan min x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 9x min 5 oke dia naik dalam interval berapa kita turunkan dulu berapa ini min x pangkat 3 itu 3x kuadrat turunkan ya ini kita turunkan min 3 nya diem x pangkat 2 kita turunkan 2x ditambah 9x diturunkan ada 9 min 5 diturunkan 0 berarti hasilnya adalah min 3x kuadrat min 6x gini ya ditambah 9 begini oke sehingga kita cari stasionalnya dulu min 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 sama dengan 0 ini kalau untuk memudahkan boleh anak-anak bagi 3 boleh tidak apa-apa kita bagi dengan min 3 supaya tidak min boleh tidak apa-apa ya asalkan kanan dan kiri ada sama dengannya kalau begini tidak boleh kita bagi 3 min 3 berarti ini tinggal x kuadrat kita bagi dengan min 3 dia adalah plus 2x kita bagi dengan min 3 adalah min 3 begini ya sehingga menfaktorkannya lebih gampang ya x kuadrat berarti x sama x min 3 sama dengan 3 sama 1 begitu karena disini plus maka ini plus ini min begitu berarti yang ini adalah x ditambah 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan min 3 satunya x min 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan 1 ini adalah titik stasionernya oke kemudian kita pakai garis bilangannya untuk mencari sesuai dengan soal semoga tidak menceng lagi menceng lagi tidak apa-apa ya yuk min 3 dengan 1 lebih kiri mana lebih kiri min 3 ya berarti disini min 3 disini 1 kita cek pakai angka berapa disini kita cek pakai angka misalkan min 4 yang ini kita cek angkanya 0 ya yang ini kita cek angkanya 2 sudah selesai turunan pertamanya mana tadi ini ya tidak boleh pakai ini ya yang ini oke yang belum disederhanakan min 3 x kwadrat min 6 x plus 9 gini ya maka turunan pertamanya kita masukkan min 4 anak-anak isinya kita ganti dengan min 4 untuk mencet yang sebelah sini berarti min 3 kali min 4 kwadrat dikurangi 6 dikali min 4 ditambah 9 oke hasilnya min 4 kwadrat ini 16 anak-anak 16 kali min 3 berarti min 6 kali 3 itu adalah 8 kemudian 1 kali 3 3 48 benar ya oke min 6 kali min 4 ini plus 24 plus 9 hasilnya adalah min 48 ditambah 24 adalah min 24 min 24 dikurangi 9 adalah min 24 dikurangi 9 min 15 benar gak ayo cek yuk kalau cek cek dari belakang 24 tambah 9 31 ya sorry 33 33 ditambah 15 berarti 48 benar ya oke hasilnya minus anak-anak ya berarti dia turun yang tengah anak-anak kita pakai 0 f absent 0 kita ganti x-nya dengan 0 min 3 dikali 0 kwadrat dikurangi 6 dikali 0 ditambah 9 ini 0 0 ini 9 berarti hasilnya 9 9 positif berarti dia naik oke kemudian yang terakhir anak-anak f absent kita pakai angka 2 ya berarti min 3 dikali 2 kwadrat dikurangi 6 dikali 2 ditambah 9 hasilnya adalah min 3 dikali 4 adalah min 12 min 6 dikali 2 itu adalah min 12 ditambah 9 ya min 12 tambah min 12 ini min 24 min 24 ditambah 9 adalah min 15 min 15 negatif ya berarti ini turun nah disesel sesel sama anak-anak oke it's oke gak papa yuk yang ini turun berarti kita turunkan dulu turun kemudian berhenti kemudian berikutnya yang ada 0 nya ini dia naik berarti dari sini dia naik anak-anak naik gini ya kemudian dia berhenti tanduklah berhenti di sini kemudian yang ini dia turun kembali nah oke gambarnya bagus enak ini ya nanti kalian gambarnya bagus ya yang ditanya apa sekarang fungsi dia itu naik naik yang mana anak-anak ini kan turun ini turun yang naik yang tengah ya berarti fx akan naik pada interval yang tengah anak ya karena dia berada di tengah dia diupdate x nya diupdate diupdate angka berapa angka min 3 dengan 1 angka ini anak-anak min 3 dengan 1 selesai berarti jawabannya yang mana ini yang 3 x1 yang 3 x1 jawabannya yang ini oke bisa anak-anak ini video saya sudah 30 menit mungkin itu dulu nanti untuk nomor 5 sampai seterusnya kita pakai video yang berikutnya ya terima kasih atas perhatiannya semoga paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih